Musim kemarau ternyata berdampak terhadap masyarakat di Kecamatan Geragai, Tanju Jabung Timur, yang mayoritas petani sawit. Dimana hasil perkebunan warga menurun hingga 30 persen. Salah seorang petani kelapa sawit mengaku, akibat kemarau panjang, setiap panen di kebun 10 hektare biasanya mencapai 13 hingga 14 ton. Saat ini hanya berkisar 7 hingga 8 ton. Meski produktivitas menurun, namun harga tandan buah segar kelapa sawit mulai mengalami kenaikan. Dari Rp650 per kilogram menjadi Rp1.050 per kilogramnya. Di lahan berapa hektare? Rp10.000 Kalau buah trek seperti ini, Bu? Rp87.000 Agus Rasau Jambi TV